Jadi dari hasil penyidikan yang sirpannya umum, yang dilakukan oleh Tidak Bidara Khusus, kalau malah ini Ketua Timnya Kasih Bicu sendiri, telah selesai melakukan penyidikan dan pada hari Kamis kemarin, minggu kemarin, kita lakukan ekspos yang dihadiri seluruh jaksa. Kemudian di sana sudah mulai mengerujut, kita sudah memperoleh kesepakatan sesuai dengan pertanggung jawaban masing-masing, tiga orang sebagai tersangka. Kemudian untuk penetapan tersangka sudah kami tetapkan hari Senin kemarin. Namun, kami masih tetap menjunjung tinggi, person of innocence asas praduga tidak bersalah. Sehingga dalam hari ini supaya nanti tidak ada terlalu dini, ada stigmatisasi terhadap para tersangka, saya tidak perlu menyebutkan inisial maupun nama tersangkanya ataupun jabatan. Jadi nanti silakan rekan-rekan media mengikuti perkembangannya. Yang jelas, tiga tersangka ini adalah dari KPK, sesuai dengan pertanggung jawaban mereka. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya, nanti kita lihat perkembangan berikutnya yang jelas. Kalau toh ada penahanan atau tidak, karena ini sudah penyidikan, kami pun sudah bisa menggunakan upaya paksa. Termasuk penahanan, termasuk upaya paksa, termasuk penggeledahan, penyintaan, upaya paksa. Nanti kita lihat perkembangannya.